Selamat datang di channel UKM PSHT ULM Kali ini kita akan membahas mengenai teknik dasar menggunakan meruyung dan cara melatihnya Pastikan dalam melatih meruyung, utamakan keselamatan dan berada di kolom atau bukan Ingat, yang dicoba untuk penyakit orang lain digunakan saat terdesak Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan meruyung Ini biasa disebut double stick, lancak atau kita sebutnya sekarang meruyung ya Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menggunakan meruyung dalam pertarungan Jadi ada dua jenis meruyung, pertama untuk latihan dan untuk yang sudah bisa Untuk latihan bisa di lihat, disini ada dilapisi spons dan terbuat dari pipa Ini disarankan untuk kalian yang masih latihan Dan untuk yang sudah bisa, bisa pakai yang kayu atau yang terbuat dari besi Jadi saya tidak akan membahas tentang bagaimana seperti atraksi-atraksi uyung Seperti ini, putar-putar Kita akan membahas secara tradisional atau seperti cara dulu Seperti saat Bruce Lee menggunakan ruyung Bruce Lee menggunakan ruyung tidak seperti ini Tapi dia fokus pada sebuah ruyung Bagaimana cara memegang ruyung Memegang ruyung seperti ini Jadi enak nanti Biasakan pegang seperti ini Pegang di bagian sini Bukan di sini, kejauhan Tapi di sini Kita tutup Ikut cara untuk melatihnya Melatihan yang pertama adalah memukul Pemukul dan ruyung ada berapa jenis Pertama, tebas Dua, tebasan dari atas ke bawah Dan bawah ke atas Tiga, menyodok Sepit Sepit Pertama, tebasan dari atas ke badan Kebebasan dari atas ke badan Biasakan Tulangi terus Sampai biasa Ganti Kepala Biasa bawah tebasan dari atas ke bawah tebasan dari atas ke bawah itu diikuti dengan bawah ke atas juga jadi saat memukul dari atas ke bawah tidak kena, lalu bawah ke atas contohnya tambah langkah kalau tidak kena kemudian, nyadok taruh ke depan layunkan, jepit layunkan, jepit lihat dari sampingnya kemudian ini tarik supaya menyadok ke depan oke, itu untuk latihan nupelnya kemudian untuk ganti senjatanya ke ganti tangan biasa seperti ini dulu bagian tangan ke belakang kenakan rantai ke bagian bahu lewatkan tangan terlihat tangan selalu siap di bawah sini terus sampai biasa kemudian untuk mengganti ikat tangan ganti tantap langit terus tetap tetap kemudian, kalau sudah bisa tinggal ganti-ganti saja taruh musuh tangan terlihat semakin cepat oke bisa juga dikombinasikan seperti ini satu dua pukul 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 kembali setelah memukul dengan seru yuk pukul pukul langit terus kembali ke tempatnya pukul pukul langit terus ganti tangan seperti itu bisa juga dikombol dalam pukulan pukul pukul kembali ke tempat pembelikan seperti itu tadi beberapa kombonya cara untuk menggunakannya jadi dalam pertarungan kita tidak sempat ada musuh di depan kita sedang terus disini Tapi ada fungsinya supaya lebih terbiasa dan juga untuk penampilan lebih keren Sasaran serangan ke arah temah adalah siku tangan dan rusuk lawan Karena pada siku terdapat banyak syarap, area wangan bawah, jari, hingga ujung kuku Jika terkena benturan yang keras, pasti menyebabkan gangguan fungsi syarap tersebut yang ditandai dengan lemas Sedangkan rusuk, jika dipukul dengan keras, kemungkinan besar dapat menyebabkan laserasi Yaitu luka di bawah kulit dan otopsi yang dapat menungkapkan keberadaan laserasi Sasaran serangan ke arah bawah adalah lutut dan paha Lutut jika diserang dengan keras dapat menyebabkan gangguan fungsi syarap dari lutut ke bawah dan membuatnya lemas Sedangkan paha dapat menyebabkan lawan nyeri bahkan mati rasa Dan memanfaatkan momen tersebut bisa digunakan untuk kabur atau serangan lanjutan Sasaran serangan atas adalah pelipis dan menengkorak belakang Menyerang kalah pelipis dan menyebabkan patah tulang atau kegerotak dan merusak syarap optik yang dapat menyebabkan buta Kemudian hantaman keras ke belakang kepala mengakibatkan neurologis atau montak menyemprot Dan menurunkan kesadaran jika pusat kesadaran otak ke cibera Sasaran sodokan adalah karah hidung dan mata Serangan ke arah hidung dapat menyebabkan memisan dan menyebabkan hidung membengkak Serta kerusakan jaringan dalam hidung dapat menyebabkan peris saat bernapas Dan untuk mata dapat membuat pembuluh darah kecil di bawah selaput terendir Mata pecah meski tidak berbahaya namun cukup untuk membantu dalam pertarungan Sasaran ayunan dari bawah ke atas adalah alat kelami Serangan ke area vital tersebut menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan membuat momentum untuk melakukan serangan lanjutan atau pergi Sasaran ayunan dari atas ke bawah adalah ubun-ubun Hantaman keras ke arah ubun-ubun menyebabkan cedera otak dan menyebabkan kesadaran menurun dan pingsan Terima kasih telah menonton! 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 Tidak kesengajaan Kenapa segala sesuatu itu